Halo guys, balik lagi ke channel gue, Rizky Alvian, disini saya akan melakukan sebuah eksperimen, untuk eksperimen yang pertama, disini saya menyiapkan eksperimen telur, tiga buah telur dan akan didadam, di air cuka, terus betadine kumur, dan alfahol. Oke, langsung saja kita buat sama siapa yang terlebih dahulu gas, pasti, kita eksperimen. Terus gelas kecil buat menakar air cuka, alkohol, dan petadine, untuk gelas yang pertama, kita isi dengan petadine kumur, jadi kita akan melakukan eksperimen itu selama, kita akan meredam telur, tiga telur ini selama tiga hari, tiga hari, satu hari saja satu hari, biar ada pelamaan, nanti kita lihat hasilnya seberdaman. kita boleh ke dalam, kita akan melakukan, kita akan kumum, kita akan kumum with teлениеmmen, kita akan kumum, kita akan kumum, kita akan kumum, kita akan kumumami semua, hai 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 saya coba pertama itu dengan ketahui telur Hai percobaan kedua dengan cukup atau air cuka kita lihat apakah yang terjadi kita sambil menunggu hari esok apakah ada telur yang berubah atau tidak untuk belasang kedua dengan cukup ya untuk belasang ketiga kita gunakan alkohol dan air cuka air alkohol 70% dan cuka aja apakah yang terjadi kita saksikan bersama-sama sampai besok selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang telur sudah sekitar 24 jam lebih atau saya merendam telur ini dengan 3 cairan pada jam kalau nggak salah pada jam 12 kalau sekarang sudah jam 2 siang mari kita buktikan apakah ada reaksi atau perubahan pada jam 12 dan dalamnya itu seperti apa mari kita buktikan bersama-sama oke bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk bantu channel ini semakin berkembang oke mari kita saksikan bersama-sama oke disini mari kita buktikan untuk telur yang pertama itu seperti apa tampaknya untuk telur yang pertama tidak ada perubahan apapun tidak ada perubahan sedikitpun untuk telur yang direndam dengan air cuka reaksi nya itu benar-benar 100% berubah guys ini kan cangkangnya keras kalau ini telur yang direndam dengan air cuka jadi lembek mari kita buktikan untuk telur ini terlihat mari kita buka bersama-sama telur yang direndam dengan air juga ternyata matang guys telurnya berubah menjadi matang telur yang direndam dengan air cuka telur yang direndam dengan air cuka ini berubah menjadi matang guys seperti telur ada lainnya telurnya itu menjadi matang guys kecerahan yang ketiga kecerahan yang ketiga telur dengan air cuka dan dicampur dengan alkohol sama agak lunak guys tapi tidak seperti telur yang pada pertama dalamnya itu masih biasa berarti telur yang direndam dengan air cuka reaksinya itu sangat cepat gas seperti tidak seperti cairan-cairan yang lain ini adalah telur yang direndam dengan air cuka murni jadi ini seperti ini seperti ini jadi dia matang guys telur dalamnya itu bisa menjadi matang benar-benar gak telur direbus kalau ini menurut saya karena ini obat betadine kumur buat tenggorokan buat gak ada reaksinya tapi kalau direndam dengan air cuka dan cuma sedikit doang reaksinya guys jadi kadar protein pada telur itu memanas atau menggumpal jadi memudah mengakibatkan telur ini seperti masak guys kenyal proteinnya itu jadi menggumpal lah menggumpal seperti kalau telur direbus itu itu dia teman-teman aku dicoba kita pada eksperimen yang pertama kersiakan terus eksperimen-eksperimen yang lebih pastinya lebih seru di channel youtube saya ini dan bisa menambah manfaat dan pahalaman untuk teman-teman sekian terima kasih untuk videonya jika teman-teman suka terhadap video ini dan bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian bantu saya ini untuk semakin berkembang dan bisa upload video-video yang bermanfaat buat teman-teman oke see you next time guys terima kasih